Kita berharap lah, kita berharap bisa jadi ruang untuk teman-teman belajar, lewat film-film yang kita puterin gitu, terus abis itu lewat... Kan balik-balik karena internasional, jadi film-filmnya dari Indonesia maupun luar negara di dunia. Ada 55 negara total tahun ini, dan 140 film. Jadi bakal ada ngobrol bersama, dan ini untuk semua bisa ya? Produsernya Eksuma. Produsernya Eksuma dateng untuk bicara detox gitu. Jadi it's very fun, gak sabar banget sih gue jujur. Makanya, betul film Indonesia sampai Jumat Selamat Tinggal tuh harus nonton tuh. Terus ada Yohana gue ingat lagi. Yohana, Laura Basuki itu juga. Terus kita punya dokumenternya Suzana. Ya, betul. Ini gue juga penasaran tau. Dia restorasi kah? Atau... Dokumenter. Dokumenter. Dokumenter membahas soal Suzana. KOMEN DEHPAT Member? Halo, Tribuners. Balik lagi di konten Si Paling Seleb. Sama gue, Balu Indah Permana. Di depan gue udah ada tamu-tamu spesial. Udah nih udah mulai? Oh, seriusan? Udah. Udah mulai? Dari Jakarta, bilang, nih. Tepuk tangan lu do... Kaget gue tiba-tiba. Oh, nih lagi latihan? biar kita tahu bagaimana oke ada kristo imanuel dan ada nada bonang sebagai disini yang sekarang ada di depan layar oke, gue mau tau dulu jadi siapa yang bisa menjelaskan ke gue Jakarta Film itu apa sih? oke, ini sebenernya bukan tahun pertama yang kita mampir kesini cuman mungkin banyak temen-temen yang belum tau dan belum pernah denger soal Jakarta Film Week jangan ketuker ya, Jakarta Film Week jadi kita adalah sebuah festival film internasional di Jakarta kita udah, ini tahun keempat kita ada dan dari awal sampai hari ini kita diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dan sebagai sebuah festival internasional kita berharap bisa jadi ruang untuk temen-temen belajar lewat film-film yang kita puterin gitu terus abis itu lewat kan balik lagi karena internasional jadi film-filmnya dari Indonesia maupun luar negara di dunia ada 55 negara total tahun ini dan 140 film tahun lalu gue lupa lagi boleh jangan tiba-tiba gak mas? boleh ya, jangan tiba-tiba gak? kaget, kaget tapi gue kaget loh ini tapi dua tahun lalu saya tau, saya tau kamu aranya kemana saya tau jangan, jangan coba-coba OMG, lu jangan bikin pertanyaan-pertanyaan yang mengagetkan tapi maksudnya tahun ini kita tuh menerima submission 1132 film submission-nya ya orang yang datang ke kita itu 1132 film dari 85 negara yang kemudian dikurasi sama tim program kita terima kasih tim program menjadi 140 film dari 55 negara betul emang gak bisa semuanya ditayangin gitu? gak bisa dong kan kita cuma 5 hari bro nah tidur lain ya kalau kita jadi 7 hari, 10 hari mungkin kalau dananya semakin besar kita semakin besar dan semakin banyak slot yang bisa kita isi mungkin secara jumlah film dan secara jumlah negara bisa kita kenapa rata-rata festival film itu cuma seminggu ya? kayak mungkin gak tau sih gue pengaturan festival film itu gak banyak cuman rata-rata kebanyakan kayak cuma seminggu atau mungkin 10 hari gitu iya gak sih? iya sih mungkin ya sebenarnya jatuhnya kayak mungkin kayak festival pada umumnya ya kan gak cuma film, festival musik juga biasanya kan iya seminggu atau paling 3 hari gitu kan karena ya balik lagi, it's a festival it's a sebuah acara yang merayakan kan kalau festival musik merayakan musik ya ini merayakan film gitu jadi kalau misalnya anggap festival film setahun jatuhnya tayang di bioskop mas gitu jadi gak jadi gak merayakan lagi ya jualan bioskop aja sebulan film gue tayang sebulan nih terus again juga kan kita kan memang mengkurasi gitu kan maksudnya ada kita mengkurasi film-film yang memang punya narasi yang suitable dengan festivalnya sehingga mungkin kita akan menut akan lebih ke konsekuens apa fokusnya ke film-filmnya itu sesuai dengan tema juga gitu dan tahun ini Christo sebagai festival ambasador betul gokil gak? gokil gak? gimana kamu jadi festival ambasador Christo? berterima kasih gak usah gak usah gak usah gak usah biasa aja ya seneng banget lah gue karena apa ya gue tuh dari dulu suka banget film gue film geek banget terus akhirnya pas ditawarin untuk jadi festival film ambasador tuh gue langsung kayak wah excited karena gue tuh pengen banget membawa apa ya membawa festival film ini tuh menjadi sesuatu yang lebih common gitu salah satu tujuan gue tuh itu kenapa gue mengiakan juga karena kalo kita mundur sedikit gak usah gak usah gak usah kalo kita ngerti sama gue gak usah gak usah aku kaget gak usah bagus 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 aku lupa kawan-kawan kalo tahunnya Christo jadi gak mungkin bisa serius lama gak mungkin bisa serius lama gak, tapi maksudnya dulu gue pas kuliah itu tuh gue salah satu orang yang malu atau takut untuk ke film festival karena ada rasa kayak film festival ini eksklusif ya gitu kayaknya lu harus bikin film dulu atau lu apa jenius dalam film dulu baru bisa kesana gitu iya kan? dan kayak wah film festival berat nih susah gitu nah itu tuh sebenernya narasi itu yang sebenernya gue pengen bawakan ke teman-teman yang nonton follower gue juga dan teman-teman yang lain juga untuk mengerti bahwa gak begitu gitu di JFW ini kita kita sangat inklusif gitu film-filmnya beragam banget kita ada film keluarga film klasik ada juga tapi film yang bergenre banget yang kayak horror gitu juga ada terus film kayak ngomongin perempuan juga ada perempuan juga ada macem-macem banget gitu fantasi ada dan acaranya juga ada kita juga ada talks gitu yang kayak jadi teman-teman bisa pada datang dan mendengarkan gitu-gitu macem-macem dan yang gue harapkan sih pengennya adalah dengan gue menjadi festival film festival ambasador gue bisa mengajak lebih banyak orang gitu loh untuk apalagi yang awam-awam yang belum pernah sebelumnya tapi pengen pengen masuk ke industri film pengen lebih mengenal industri film tuh jadi lebih berani untuk ikut gitu dan gimana caranya supaya orang-orang yang mungkin yang masih awam sama festival film mungkin orang sekarang lebih banyak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge bagus ada ya namanya festival film ada ya festival film ada ya festival film tau kalo terus yang gue tarik Joko Anwar lagi kamu gue tau gue tau udah tau masalah sorry bang bang Joko maaf bang Joko maaf bang Joko maaf bang Joko maaf ya bang orang lajar banget tuh orang lajar banget tuh sialan lu amun banget kalo gue sih dari kemarin gue kadang sering bikin story kayak nanya kayak berapa banyak dari kalian kalo bakal ke Jakarta Film Week ini yang pertama kali tuh berapa banyak ternyata di atas 90% tuh bakal jadi pertama kali 95%an gitu itu banyak banget yang baru pertama kali terus gue jadinya bikin Q&A kadang nanya kayak temen-temen apa sih yang selama ini membuat lu ragu misalnya untuk ke film festival atau yang apa yang membuat lu takut gitu ternyata tuh banyak juga yang nge-DM gue yang kayak merasa kak gue tuh soalnya gak tau disana tuh ngapain gitu ya takut ada penculit gitu hahaha bukan gitu sih bukan gitu sih kayaknya saya takut disana dia tawarin asuransi hahaha mau nonton gitu ya pak mas takut diajak ke Jakarta pengen punya rumah gak? takut diajak ke Jakarta tapi mau gak kerja hahaha gila ini daerah hahaha di Jakarta tapi gak kerja aduh mau ke Jakarta gak nonton film kenapa jadi transmigrasi ya? jadi salah satu alasan juga kenapa kita pada akhirnya milih Kristo gitu kan karena banyak faktor ya yang pertama kan kita tuh pengen seorang ambasador yang juga gak cuman berkarya di film tapi juga punya latar belakang behind the screennya juga gitu ya for this case untuk beberapa festival ambasador kita sebelumnya juga punya pengalaman itu kayak Shainina pernah SMKnya kalau gak sih dia broadcast jadi bikin film juga gitu terus kalau dari Jordi waktu itu dia juga pernah punya pengalaman di belakang layar as a make up artist dan wardrobe ya di film gitu terus UT juga sebelumnya pernah punya pengalaman background kreatif juga di designer dan di kasus ini dirimu adalah content creator dan juga dia Kak Kristo juga pernah punya pengalaman di balik layar gitu kemarin Kakak Bos dan juga filmnya sebelumnya di assistant to director di katekitika gitu jadi punya pengalaman yang cukup banyak ya iya iya di baik di depan maupun di depan maupun di belakang layar dan faktanya gue selalu akan bicarakan ini ke semua orang apa tuh apa tuh apa tuh dia tuh pernah jadi programmer festival iya orang yang mengkurasi kurasi film untuk sebuah festival dulu gue kurator film festival di Denmark di Athens di Yunani ini beneran serius ini serius gue beneran serius eh punchline apa Yunani ha? yura Yunani yura Yunani kalau gue yura Yunani ya oke lah dia kan yuri doang iya ya oke 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 iya beneran beneran jadi gue nonton nonton seratus film gitu sehari pak dulu di Denmark di Yunani enggak dari Indonesia cuma maksudnya festivalnya diadakannya di Yunani gitu jadi kita kita video call terus kita meeting online bersama teman-teman programmer yang ada di di Denmark di Yunani terus kayak kita pilih filmnya mana yang cocok dengan tema film kita eh tema festival kita gitu-gitu oh berarti sama ini kan orang taunya lu berangkat dari content creator kan iya tapi ternyata lu juga enggak berangkat dari rumah dong bengkak dari kodenektor gila Radio buuh huhu bengkak dan dari media 1 gila yang ada di felt sabil Anda lihat sukanya ��anya sepertiứng menyenangkan sekalian Oh dan memang kan festivalnya juga menyenangkan yeah jadi representatif representatif Kalau kecepat itu menyenangkan. Karena, ya itu sih, makanya gue dari kemarin gak mau ngobrolnya, Eh, jangan serius-serius ya. Karena gue pengennya bawain, menunjukkan juga bahwa JF-nya itu seru, seru, fun gitu loh. Fun! Kita gak kayak, ya jadi gak selalu begitu. Maksudnya ada juga acara yang pembahasannya serius, kayak masterclass itu juga cukup serius gitu. Cuman banyak juga nonton yang kayak, wuih fun, seru, kelar nonton ngobrol gitu. Berarti kalau orang-orang mungkin mikirnya kalau festival film itu isinya orang-orang yang berdasi ngomongin, Ini kamera-kamera yang bagus nih. Enggak, enggak, enggak. Bukanya berapa gitu enggak ya? Banyak kan gak pake dasi sih. Jadi dateng. Banyalah pake tanah pendek dan pake kaos sih. Yang pake dasi kita... Kamu gak boleh pake dasi. Ilegal. Boleh pake dasi tapi gak pake baju. Pake dasi aja. Zatonya gila ya. Bawang minum mana? Aduh girek. Ampun, ampun. Tapi, tapi apa... Apa yang mau... Tidur, tidur yuk. Cope, cope. Cope, cope. Cope. Kita waduh doang. Apa-apa? Tapi apa yang mau lu sampaikan ke followers lu terutama soal JFW yang menyenangkan? Gambaran apa yang lu kasih ke mereka? Gue sih pengennya menggabarkan bahwa... JFW ini dimana kita merayakan film. Kita have fun. Kita belajar juga gitu. Kayak... Kayak KC itu ya. Belajar bisa menyenangkan. Tapi beneran gitu. Abang lu pulap, abang pulap. Terus koprol. Dia tuh udah terus geteng. Sambil-sambil gitu. JFW menyenangkan. Nggak, tapi maksudnya ini tempat yang tepat buat teman-teman yang suka nonton. Untuk dateng, melihat dan belajar dan mendapatkan pengalaman baru. Soalnya ini free, BTW. Iya. Jadi kayak lu mulai tanggal 17 Oktober udah bisa pesen tiketnya. Di Tix ID. Tapi itu free, jadi cuma biaya admin doang. Di situ gitu. Enak banget ya nonton... Iya, lu kencing aja bayar. Ini nonton gratis loh. Kan, gokil. Kapan lagi? Ah, mulai gua nonton pada kencing lagi. Iya, jangan juga. Ntar kencing banget tuh, Mas. Harus kencing tetep. Kencing udah bayar. Saya nggak mau kencing semuanya nonton. Tapi udah getur. Saya nggak mau kencing semuanya nonton. Aduh, aneh banget. Nggak mau kencing. Dan itu kenapa akhirnya memilih Crystal untuk... Kenapa pertanyaannya setelah ini? Boleh kencing. Gua menjawab dikit ya tadi. Cuman kok lama-lama tuh malah jadi dipertanyakan ya. Bukan pertanyaan lagi ya. Kenapa dia? Gila. Gila liat aja lah sendiri. Gak gini. Penasaran di meja meeting tim JV. Siapa kira-kira yang akan jadi festival Masa di tahun ini? Terus akhir-akhir topik kisah tuh seperti apa? Kalian memikirinnya. Oke, baik. Krocek dulu nggak sih orangnya seperti yang? Mampu nggak sih kira-kira? Mampu loh, gila. Gila, marah loh. Gila, marah loh. Gila, bro. Gini. Jadi waktu kita... Yoi, keren. Waktu kita discuss lah di internal ya. Kita kan punya, mungkin punya few names lah. Untuk jadi representative tahun ini gitu. Setelah banyak pertumbangan, kita juga merasa bahwa... Karena kita pengen... Karena kita secara... Secara internal tuh kita pengen juga sebagai festival inklusif gitu. Kita nggak pengen membatasi diri kita eksklusif untuk temen-temen film aja. Oke. Makanya program tahun ini banyak juga penambahan yang lain kayak... Kita ada family time untuk keluarga gitu. Terus abis itu kayak... Talks-talks juga lebih ke audience dan juga yang bisa banget diikutin sama semua orang. Yang nggak harus anak film banget juga gitu. Nah, termasuk kehadirannya beliau ini gitu. As content creator and filmmaker yang kita juga pengen coba untuk... Coba deh bias antara filmmaker and content creator itu pengen kita pertanyakan juga gitu. Film festival itu nggak cuma untuk temen-temen yang memang concernnya di film aja. Temen-temen content creator juga boleh dateng kok. Nggak harus anak-anak yang... Film banget gitu. Nggak kok. Festival film itu bisa jadi tempat untuk entertain semua orang kok gitu. Keluarga bisa. Temen-temen yang punya concern di perempuan juga bisa nonton dengan film-film yang kita sajiin. Temen-temen yang cuma pengen nonton hura-hura juga bisa. Temen-temen kipoppers juga bisa. Tahun ini kita punya film kipop artis. Ya, yang jadi aktornya. Jadi aktornya. You'll Die In Six Hours. Yang main Jae Hyun dari NCT. Kita punya juga gitu. Jadi memang festival ini kita design untuk seluas-luasnya ke masyarakat yang pengen nonton dan merayakan sinema. Nggak cuma untuk merayakan sinema bahkan untuk entertaining juga bisa. Iya, karena gue merasa kayak festival musik kan kayaknya udah common banget ya di Indonesia. Dan lu kayak dateng tuh, gue dateng karena FOMO. Kayak nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya sekarang tuh masyarakatnya udah makin maju dan melihat bahwa, Oh ada yang dateng karena menikmati musiknya dan ada yang dateng karena FOMO gitu. Tapi sekarang banyak yang kayak yang dateng karena FOMO nggak dipermalukan juga. Ya kan dia mau dateng gitu. Kenapa, apa salahnya gitu. Nah sama, jadi gue merasa di JFW ini gue pengennya tuh dateng karena ada yang memang cinta banget sama film. Ada juga ngerasa kayak, ih gue penasaran deh itu apaan sih, itu apaan sih, kepo gitu dateng bener-bener nggak ngerti film mungkin tadinya bahkan. Atau ngertinya awam banget, kepo doang dateng karena yang lain pada dateng, ikut aja nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Karena lu bisa aja mendapatkan sesuatu yang baru dan maybe it's gonna be your new interest. Karena pertama kali gue jadi into film, itu juga karena kan gue nggak sengaja. Gue kan nggak dari kecil tiba-tiba langsung, oke gue mau jadi filmmaker langsung kan nggak. Baru bayi, keluar kayak filmmaker. Film, film. Baru keluar. Nangis dulu, nangis dulu deh. Nangis dulu, nangis dulu nggak? Nangis dulu nggak? Kan pasti gue gara-gara gue nonton film dulu, akhirnya ada beberapa film yang setelah gue nonton. Jadi suka. Oh ternyata lama-lama jadi kayak, oh ini cara begini gimana jadi tertarik kan gitu. Nah ini tuh juga gue merasa ini bisa jadi tempat yang seperti itu gitu. Jadi temen-temen yang pas nonton juga nggak harus tujuannya kayak setelah nonton gue jadi, oh di dalam industri. Harus diskusi serius banget tentang teknis film. Betul. Isu-isu nggak juga. Karena isu-isu di dalam film sendiri tuh beragam banget. Jadi kayak lu bisa kayak misalnya punya concern apa, lu setelah nonton itu menginspirasi lu terhadap concern tersebut. Jadi nggak harus tentang filmnya, filmnya aja gitu, media filmnya aja gitu. Itu juga nggak gitu. Jadi banyak banget. Kalau buat temen-temen, kan juga konten kreator ada yang beririsan sama film yang akhirnya pengen ke festival film, tapi selama ini ragu ada yang cerita ke lu gitu nggak? Kebanyakan sih follower aja ya kayak temen-temen gue ya apa follower-follower gue yang DM gitu kayak, bang gimana sih caranya gitu. Sebenernya kan tiap tahun pasti festival-festival ini juga ngasih terus gimana caranya sih. Cuman kan kadang ada beberapa orang yang kayak pas melihat itu sebuah festival yang dalam tanda kutip orang liatnya film festival serius. Jadi takut duluan gitu. Kayak berpikirnya kayak, oh gue kalau dateng nanti nonton video esai lagi gitu-gitu loh. Iya kan? Padahal kan enggak, enggak gitu. Berarti nanya, abang kalau mau nonton film gimana sih caranya? Terus kalau mau ke festival, kaki kanan lu pakai kiri dulu masuknya? Nggak, harus. Nggak, nggak ya? Barang ya? Takut salah aku, takut salah. Jakarta Film Week ini tuh dibuat dengan sangat serius, dengan sangat kompleks, programnya kompleks banget. Nanti kita mungkin bisa nge-breakdown abis ini programnya ada apa aja. Tapi kami tuh mengharapkan kedatangan temen-temen itu untuk yang lebih kepada memang pengen punya merayakan sama-sama ya. Jadi film-film yang dipilih itu didesain untuk seinklusif itu. Terus program-program yang ada juga pembahasannya juga seinklusif itu gitu. Jadi meskipun kita ngedesainnya secara, ngebentuknya secara sangat serius. Tapi kita tetap open terhadap audience. Film-film itu banyak banget. Ada yang genre-nya romance, ada yang komedi ada, ada yang horror ada, drama juga ada. Yang pemenang festival juga banyak. Betul. Gitu. Sontap. Dan... Ayo, ayo sekarang. Belum, belum, belum. Jadi kayak bilang diajakin. Mau, mau. Udah mau, udah mau, udah mau. Udah mau, diyakinkan, diyakinkan. Belum saya tarik, saya tadi kerahnya belum ditarik. Tapi lu menyenangkan apa akhirnya menjalani aktivitas sebagai festival ambasadar sejauh ini? Wah menyenangkan banget. Karena ngobrol sama nada, ngobrol sama temen-temen JFW itu seru. Gara-gara... Sama-sama movie gig gak sih? Iya, sama-sama movie gig gitu. Lu kayak, lu nanti gak sabarnya nonton film yang mana nih gitu. Oh lu gak sabarnya ke acara yang mana nih gitu. Lu nonton film pendeknya yang mana, yang film panjangnya yang mana. Nah karena film pendek kita, salah satunya apa yang tadi lu bilang, yang Palm Dior. Iya, Palm Dior itu kan, Kans punya kategori award untuk film pendek juga kan. Palm Dior yang short. Itu tahun ini kita puterin. Yang pemenangnya Kans Palm Dior tahun ini. The Man Who Could Not Remind Silence. Itu film yang tahun ini kita juga puterin di Jakarta Film. Jadi pertama kali masuk ke Indonesia kayaknya lewat Jakarta Film Week. Lalu JFW. Kapan lagi? Jadi pemenang Kans loh. Betul. Like that gitu. Yoi. Terus lu tau A24 kan? A24. A24. Everything, everywhere, all at once. Terus kayak hereditary gitu-gitu. Nah itu kan mereka tahun ini ngeluarin film I Saw The TV Glow. Itu juga kan tayin. Nah itu juga kan tayin di JFW. Ini kan pertama kali di Indonesia. Terus film opening kita itu sampai jumpa selamat tinggal. Itu filmnya Mas Adrianto Dewo. Film Indonesia yang syuting di Korea Selatan. Yang main ada Putri Marino. Terus ada Lutesha. Ada Jordi Pranata. Ada Jerome Kurnia. Jadi kayak ini juga bakal pertama kali lu bisa tonton itu di JFW gitu. Dan itu filmnya juga bagus banget. Dan film closing kita itu dari Taiwan. Eh Vietnam. Sorry kebalik gue. Film closing itu dari Vietnam. Judulnya Don't Cry Butterfly. Terus itu juga ada film-film kayak dari Thailand. Paradise of Thorns. Itu yang kemarin rame banget juga. Yang nge-review pada bilang bagus banget. Itu gue juga penasaran banget. Gue gak sabar banget nonton. Terus ada juga film A Memory of a Burning Body. Terus ada film Memoir of a Snail. Banyak banget. Ada Tiger. In a Bay of a Tiger. Dari India. Terus ada juga beberapa kolaborasi ya. Kita kan juga banyak banget kolaborasi dengan berbagai festival film dunia. Kita kolaborasi dengan salah satu festival film pendek tertua dunia. Klaiming Ferang. Kita juga punya satu sesi untuk memutarkan film-film dari sana. Terus kita juga kerja sama-sama Erasmus Huys. Dari Belanda. Kita punya sesi namanya Bioskop Belanda. Itu juga kita memutarin film-film dari sana. Terus tahun ini juga kolaborasi kita sama Hong Kong. Betul. Nah ini yang menyenangkan. Jadi kita datangin film-film panjang dan film pendek Hong Kong. Termasuk salah satunya Twilight of the Warriors. Yeah. Of the Warriors. Yang weld in. Terus abis itu editornya juga akan datang. Untuk misi masterclass kita disini. Jadi masterclass editing yang membawakan kelasnya itu editornya langsung. Editornya dari Twilight of the Warriors. Dari Hong Kong. Kalau ikut masterclass itu ada biayanya atau cepet-cepetan aja? Semua gratis. Tapi kalau misalnya untuk masterclass biasanya kita akan ada penyeleksian terlebih dahulu. Karena pembahasannya udah intermediate tuh. Oh iya 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 iya. Bukan mas ini cara ngedit. Iya bukan. Gak gitu. Makanya kayak. Ini fade in. Biar objektif kelasnya tercapai. Kan perlu ada penyeragaman pengetahuan antar si pesertanya kan. Bukan cara ngedit kepala pras gue jadi gini. Bukan. Bukan. Bukain. 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 Itu mendingan gue yang bikin kelasnya. Tapi untuk temen-temen yang memang masih pemula banget dan baru pengen tau tentang film. Kita punya banyak program talks yang bisa diikuti. Program talksnya juga ada 4. Boleh dijelasin itu kan Kristo. Yang pertama itu jadi latar belakang sedikit ya. Jadi kan film Indonesia sekarang, penonton film Indonesia itu terbanyak kan? Udah sepanjang masa. 60 juta. Yes. Bener kan? 60 juta kan? Iya, gue tuh inget tadi, gue akai berapa gitu. Bulan juta lah pokoknya. Lupa gue tadi. Iya, 60 juta. Nah, iya. Makasih udah diingetin ya mas ya? Mas Bayu ya, mas Bayu ya. Bener, gue lupa tadi. Terus, apa namanya, pembahasan detox-nya itu juga ke arah sana. Nah, jadi pembahasannya itu yang pertama tentang impact pengaruh penonton terhadap film gitu. Bagaimana kayak perkembangan industri film itu tergantung. Karena sekarang jarak antara penonton dengan filmmaker kan makin deket gitu. Kalau zaman dulu kan lu kayak mau ngobrol sama Riri Riza kayaknya harus kirim surat gitu kan. Sekarang lu tinggal DM ibaratnya gitu loh. Dan juga penonton udah gak bisa lagi kita lihat sebagai angka penonton doang gitu. Mereka aktif loh, mereka membuat banyak kritik terhadap isu-isu yang ada di film. Kalau ada ketidaksinambungan lah antara apa yang terjadi di lapangan dengan filmnya kan kadang-kadang mereka juga secara aktif. Betul, reaktif dan aktif. Penonton bisa memboykot film juga. Penonton bisa meramaikan film, bisa jadiin ayo kita gerak, kita bikin gerakan meramaikan film ini supaya menjadi kebanggaan kita. Itu bisa gitu. Itu bisa banget. Nah, itu salah satu kajian yang akan kita coba untuk bicarakan di talks kita. Ngobrol sama siapa ya? Nanti kita info-in. Ya, itu makanya harus follow Jakarta Film Week. Follow Instagramnya karena itu semua lengkap sih. Betul. Berarti gak cuma nonton-nonton aja ya? Macem-macem. Iya, betul. Ada sesi Q&A-nya juga dengan film eke. Itu baru satu tuh. Terus ada juga yang apa namanya, pembahasan soal... Yang paling dirimu suka? Yang paling gue suka dulu nih, yang dari talks ini. Jadi bakal ada ngobrol bersama. Dan ini untuk semua bisa ya? Produser Eksuma. Produser Eksuma dateng untuk bicara di talks gitu. Jadi... It's very fun. Gak sabar banget sih gue jujur. Gitu. Macem-macem. Dan ini ya makna tattoo-tattoe-nya gitu. Boleh loh, itu boleh ditanyain loh BTW. Makna tattoo, makna talks juga boleh. Macem-macem. Makna-makna beda. Bebas, makna bebas. Terus apalagi yang special, temu-temu special yang kalian siapkan? Kalau misalnya untuk talks mungkin itu. Terus kita juga punya... Kita punya banyak master... Ada masterclass tadi kita udah ngomongin yang editing. Terus kita juga seperti tahun sebelumnya kita hadir lagi JFW.net. Tapi kalau JFW.net ini lebih ke program yang industri program banget. Jadi memang diperuntukkan untuk mereka-mereka yang udah di industri gitu. Bukan berarti mengkotak-kotakan ya. Tapi maksudnya ini program yang cocok buat teman-teman yang baru awal juga di industri. Jadi itu kenapa menurut gue tepat banget. Karena ini bisa buat teman-teman yang penikmat film. Penonton film aja. Atau teman-teman yang baru mau masuk dan baru terjun ke dalam industri. Pun yang sudah terjun di industri. Dan pengen makin berkembang. Dan pengambil kebijakan juga. Betul. Jangan lupa. Jadi kayak... Lengkap lah. Lengkap lah. Kelas-kelasnya juga lengkap banget. Maksudnya gimana tuh? Ntar kita coba jabarin dulu ya. Jadi JFW.net ini tuh ada banyak banget program-program turunannya. Yang tadi dibilangin sama Kak Christo soal teman-teman yang baru masuk industri. Kita punya Producers Lab. Ya. Producers Lab itu kita akan mengumpulkan 10 proposal dari para produser muda. Film pertama mostly. Yes. Kemudian mereka akan mendapatkan mentorship dari produser internasional. Produser kelas dunia lah gitu ya. Akan didatangin ke Indonesia untuk mementor mereka. Lalu tiga terbaik akan dikirim ke platform Busan. Busan. Korea. Itu yang pertama. Yang kedua kita punya pitching forum and business forum. Disini kita lebih kepada teman-teman yang punya project pengen pitching, pengen cari investor. Kita akan coba untuk jembatani di dalam pitching ini. Terus kita juga punya another program lagi. Disana kita ada networking events. Dimana kita bisa saling networking dengan banyak orang-orang yang datang ke festivalnya. Terus abis itu kita juga punya Jakarta Film Fund. Tapi ini bukan under JFWnet. Oh, sorry. Ini masih JFWnet. Ini masih JFWnet. Ini masih JFWnet. Ya, bos ya. Boleh ketinggalanya. Ketaga. Rewind. Rewind. Ini masih JFWnet. Sorry, sorry, sorry. Ini masih JFWnet. Oke, oke, oke. Keren udah pindah. Kita punya itu di JFWnet. Festival meeting juga kita punya. Tapi festival meeting ini lebih kepada kita mengundang teman-teman penggiat festival dan pengambil kebijakan festival di Asia Tenggara untuk kumpul dan ngomongin masalah kita. Kita tahu masing-masing kayak gimana. Nanti apakah kita bisa saling mendukung. Bisa saling berkolaborasi dan saling support ke depannya. Makanya aku bilang tadi kalau JFWnet ini industri banget nih programnya. Kayak pasar film ya. Iya. Pasar film ya. Bisa dibilang agak-agak seperti itu ya gitu. Bisa ke arah situ ya gitu. Jadi kayak, tapi by invitation untuk program ini. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau bilangin, mungkin impactnya akan kepada kita juga pada akhirnya kan. Sebagai warga-warga yang bekerja di industri gitu kan. Nanti kita merasakan hasilnya tapi ntar itu by invitation untuk kegiatannya kita yang tadi mau secara umum mau datang itu bisa ke film-film. Bisa ke talks-talksnya kita. Yang talks tadi yang produser Eksuma tuh bisa buat semuanya. Itu bisa buat semuanya. Lu bisa ketemu sama gua. Yes. Udah. Banget. Bisa banget. Produsernya Eksuma untuk melihat gimana caranya bekerjanya untuk film Eksuma gitu-gitu. Yes. Eh, back to Jakarta Film Fund. Yes, Jakarta Film Fund. Itu gimana tuh? Kalau kita kan dari setiap tahun, dari tahun 2021 kita punya funding program. Jadi untuk teman-teman di Jakarta, filmmaker-filmmaker Jakarta yang punya idea cerita. Kita akan kasih pembiayaan, kasih mentoring, kasih ditemenin produksinya, ditemenin editing sampai selesainya. Itu kita menerima setiap tahunnya di tahun pertama ada lima proposal, tahun kedua tiga proposal, tahun ketiga tiga proposal, dan tahun ini juga tiga proposal. Jadi film-filmnya akan ada piknik bersama maut, if you're followers, and if you're happy, I'm happy. Itu berarti dibantuin, ngembangin? Yes. Jadi mereka dateng dengan idea nih. Dengan proposal idea. Mereka dateng dengan proposal idea. Butuh apa yang ngangkatin, ngangkatin saya bisa. Produksinya dibantuin biayanya, dimentorin, bahkan tahun ini juga mereka dapet sponsor alat tau. Oh nice. Iya, sponsor alat. Dipinjemin? Dipinjemin. Terus nanti mereka juga akan dikompetisikan lagi di program Jakarta Film Fun, nanti akan ada satu pemenang. Betul. Kompetis banget kan? Makanya gue butuh ada nada. Bayangin gue harus mengingat semua, banyak banget Pak. Seru banget, gitu. Tapi kayak, untuk saya mau gitu. Kayak Pentiumnya belum nyampe. Tapi dia udah bener-bener sumpah ya, ini orang. Dia kan udah nyatotin sama nonton. Iya, gue udah tau bener-bener nggak. Gue udah tau, gue mau acara yang ini, 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 ini gitu. Ada film klasik tuh salah satunya yang gue pengen buat nonton, Wings of Desire. Itu film lama. Yes, Wim Wenders. Ya, itu gue. Debute Wim Wenders. Betul. Itu gue penasaran banget. Terus, I saw the TV Glow banyak banget ya, Pak. Beneran deh. Makanya. Film Indonesia juga ada banyak tau ya. Betul, film Indonesia. Sampai Jumat Selamat Tinggal tuh harus nonton tuh. Terus ada Yohana. Yohana. Yohana, Laura Basuki, itu juga. Terus kita punya dokumenternya Suzanna. Ya, betul. Ini gue juga penasaran tau. Itu di restorasi kah? Atau di, atau... Nah, dokumenter. Dokumenter. Dokumenter membahas soal Suzanna. Terus juga ada... Iya mana? Apa Mayit. Yang... Bukan Sumpah Pocong. Wah, Sumpah Pocong juga ada. Itu buat yang klasik. Tribute 2. Hendrik Gozali. Karena Bapak Hendrik Gozali kan salah satu orang yang sangat berjasa di industri itu. Film kan. Orang besar. Gitu. Banyak sih. Kalian betul udah ngelis film apa-apa aja? Udah dong. Berapa? Dalam seminggu kira-kira bisa nonton berapa film kalian? Hmm. Kayaknya kalo di Jakarta Film Week. Program. Kan film pendek tuh kan rata-rata satu program akan berisi dari 5-6 film pendek kan. Kalo hitungannya film pendek 5-6. Dua program. Sepuluh. Sepuluh. Tambah dua film panjang ya mungkin 12 film kali sehari. Selama... Sehari? Bisa. Kalo ngejer. Itu yang pendek kan? Pendek dan panjang. Itu dicampur. Dua film panjang. 12 film pendek. Paket satu. Mas gue mau paket remat. Boleh disusunin pasti. Keluarnya paket panas. Mas. Dapet kentang goreng. Sambil nonton. Nonton 12 film. Di film kelima ke tujuh udah ngantuk dong? Ya enggak dong. Enggak dong. Campuran film pendek dan panjang. Jadi kalo pendek tuh kan lu sering nonton film pendek ga? Atau jarang? Jarang. Nah ini bisa jadi waktu yang tempat untuk... Biasanya kalo cuma di kayak... Youtube gitu kan. Nah ini waktu yang tempat untuk lu coba. Karena ini lu bakal ngelihat bagaimana beragamnya. Ini salah satu yang gue pelajari pas dulu gue jadi programmer di film festival ya. Bahwa pas gue melihat ternyata setiap negara tuh kayak punya ciri khasnya gitu men. Gue gak tau gimana cara ngejelasinnya. Tapi mereka punya stylenya masing-masing gitu. Nah jadi dengan lu nonton film festival itu. Gue cukup yakin at the very least lu akan terpukau sama cara setiap filmmaker di setiap negara tuh... Berkomunikasi. Iya berkomunikasi. Itu menarik banget, menarik banget. Dengan berbagai medium ya. Ada yang dokumenter, ada yang animasi. Ada yang dia memang membuat treatmentnya memang mungkin a little bit serious. Ada yang memang bikinnya juga mungkin sesuatu yang disukain sama kayak Crystal gitu. Ada komedi tragis gitu yang kayak dark comedy gitu. Dengan berbagai medium dan berbagai caranya gitu. Di setiap negara kayak punya warnanya masing-masing. Tapi kalau kalian berdua secara personal pertama kali kenalan sama festival film itu kapan? Kenalan sama film? Ya gue sih pas kerja itu yang paling terjun banget. Karena dulu gue pas kuliah balik lagi gue tuh cukup takut gitu. Gak cuma kerja tapi kalau sebagai penonton juga lu kapan pertama kali kenalnya? Ya itu sama. Pas kerja. Karena pas di kuliah tuh gue selalu pengen gitu untuk pergi ke film festival. Cuma balik lagi itu kan problem yang pengen gue atasi. Maksudnya pengen gue hapus lah dari pikiran temen-temen yang masih awam, temen-temen muda yang sudah pengen terjun. Atau pengen istilahnya sedang belajar film. Waktu itu kan gue kuliah kan? Yang pengen gue hapus tuh bahwa film festival tuh mengerikan. Film festival tuh kayak serius banget, segmented banget. Itu kan yang pengen gue hapus. Karena dulu pas kuliah itu yang gue rasakan. Nah justru itu yang pengen gue komunikasiin bahkan bahwa ini kayak gue lagi ngomong sama gue di jaman dulu nih. Ini kayak jadi time machine gitu loh. Ini kayak Christo Christo yang versi-versi sekarang gitu. Jangan takut lu mau kuliah, lagi kuliah film ataupun lu lagi gak kuliah film. Tapi sebenarnya lu udah niat gue kelar lulus pengen di industri film. Ini juga tepat banget buat lu gitu. Pun lu gak pengen kerja di industri film tapi lu suka dengan film dan tertarik dengan pembahasan film. Ini juga tepat dan don't be afraid to go to Jakarta Film Week gitu. Jadi lu waktu mau mulai perkenalan dengan festival film sempet takut-takut gitu lu ya? Iya takut-takut. Berarti kuliah ya? Iya pas kuliah tuh dulu kan gue berfikirnya, Oh kalo lu misalnya ke film festival tuh harus jago banget. Harus ilmunya tinggi banget gitu kan. Jadi itu agak serem dan pas gue mulai kerja di film festival. Baru tuh perlahan gue kayak, oh ternyata gak semengerikan itu. Cuman kan gue harus orang-orang yang nonton semua kerja di film festival dulu kan. Makanya itu kan tujuan gue kayak gini kan untuk membuat orang-orang gak perlu sampe terjun banget dulu. Baru kayak oh ternyata gitu loh. Cobain dulu deh. Iya langsung aja nice try. Tapi gue punya perspektif lain. Kalo di case gue kan sebetulnya gue mulai dari komitas film bro. Jadi dulu di... Berapa tahun lalu? Berapa tahun lalu? 2017. Ah udah lama sekali ya. 2017 gue mulai ketika gue mabah-mabahnya itu masih ada semangat-semangat juang mahasiswa gitu kan. Jadi memulai... Iya. Mudah ya. Waktu itu semangat-semangat juang mahasiswa dengan komunitas film daerah gitu kan. Terus kita melihat sebuah festival film di luar. Kita upayakan buat bisa datang ke situ dan di otak gue cuma satu waktu itu. Gue pengen ketemu sama temen-temen komunitas lain buat happy-happy dan saling bertukar pikiran aja gitu. Jadi yang mungkin di bayangan lo yang waktu bilang takut untuk ketemu karena kita gak punya sesuatu yang kayak mau kita bawa. Mau kita... Ibaratnya lo mau kasih apa di meja ini? What will you put on the table? Sebenernya ada juga sebuah sisi lain yang kita bisa masukin ketika kita datang ke festival. Itu ya memang kayak pengen networking aja. Itu. Sesimpel itu. Ini kayak dua orang yang satu, eh ini berbeda banget. Cuman sebenernya saat kita ketemu di festival tuh, oh ternyata merayakan hal yang sama gitu. Iya. Jadi ada yang tipe kayak gue yang memang waktu dulu datang ke festival gue tau gue bego, gue tau gue gogo, gue tau gue gak tau apa-apa. Tapi gue pengen ketemu sama temen-temen yang sama-sama bego dan gak tau apa-apa aja. Gitu. Dan ternyata ketemu loh. Iya, dan ternyata kesempatan. Maksudnya kayak, wah iya lo gak tau kan? Iya, gue gak tau. Tapi di sini seru banget ya. Ada film ini. Jadi belajar gitu. Seru banget. Biasanya yang teru pasti setelah nonton ngebahas. Diskusinya. Benar, diskusinya. Jadi lo bisa nonton nih, masuk ke dalam ruangan. Lo nonton, selesai nonton, lo bisa ketemu sama random people. Lo kayak tiba-tiba ngomong kayak, lo tadi menurut lo gimana? Gue tadi ngerti ini loh. Wah gila iya juga ya. Ternyata gue gak nangkep hal itu. Misalnya tadi di filmnya, ternyata dia nangkep. Dan apa yang dia gak tangkep, ternyata kita tangkep. Kita bisa saling tukeran pengetahuan disitu. Kalian punya gak memori manis di dalam sebuah film festival? Yang sampai sekarang bikin kalian makin jatuh cinta sama film festival? Yes. Ya festival film. Lo dulu deh. Lo dulu deh. Lo dulu deh. Mereka mengang. Kita takut banget nih. Festival filmnya. Jadi gue pernah ikut as someone yang dateng doang ya. Maksudnya dateng ke festival. Pernah dateng. Dan kemudian after that. Kita bisa mengerjakan sesuatu bareng sama temen-temen komunitas lainnya. It's a gift loh. Menurut gue kayak jadi tempat untuk ketemu. Dan kemudian ada hasilnya after itu gitu. Menurut gue itu sih kenangan paling manisnya adalah. Lo jadi melek. Bahwa lo gak sendirian. Masalah lo sama kayak temen-temen yang lain di luar sana. Terus lo kayak punya pengetahuan baru tentang film-film kayak apa aja yang ada di dunia ini. Kan tadinya mungkin kita terbatas di film-film yang kita tahu yang bisa cuman liat di TV. Lihat di bioskop gitu kan. Itu kan terbatas ya gitu ya. Meskipun sekarang digital udah banyak banget ya. Tapi kan dulu enggak gitu. Dulu salah satu opsi untuk bisa melihat film-film dalam bentuk yang lain kan film festival. Menurut gue itu sih kenangan manisnya. Dan lo dapet apa? Gabung ke komunitas film itu dari? 27. Dari setelahnya gue bersama komunitas film gue ke festival film. Oh. Oke oke. Silahkan papa. Kalau gue lebih ke pas gue jadi programmer itu sih. Kenangannya manis banget tuh gara-gara gue baru terbuka matanya saat melihat film-film yang beda banget gitu. Hmm. Dan dulu tuh gue punya berpikir. Ya bener sama nada ya. Kalau nada kan kayak ayo kita coba gitu. Ayo kita pengen liat gitu. Gue dulu kan karena ya banyak ketakutan dan segala macem ya. Yang akhirnya menahan diri gue sendiri. Tapi justru pas gue melihat langsung tuh gue baru sadar. Karena ternyata tuh banyak banget film yang beda. Betul beda. Tapi not necessarily jadi susah dicerna gitu. Betul. Beda aja tapi bukan berarti jadi kayak anjir gila men gue pusing. Gak pusing banget gak pusing. Ternyata gak pusing. Cuma beda aja. Dan itu yang bikin gue kayak wah gila ini buat jadi referensi itu menarik banget gitu. Maksudnya kayak memory gue saat menonton film-film itu yang kayak bikin gue jadi gak sabar. Kaya gak sih? Iya. Jadi kayak akan knowledge gitu loh. Jadi ketika nulis juga ngebantu. Betul. Ketika nulis. Even buat bikin konten tuh gue juga. Ini loh. Itu jadi inspirasi loh gitu. Jadi kayak banyak banget. Itu pengalaman yang berpengaruh banget di kehidupan gue. Lo bisa bilang kita berdua di pekerjaan yang sekarang itu karena festival film. Oh gitu? Lo bisa bilang gitu. Bisa. Bisa bilang gitu. Betul kan. Jadi gue sekarang kerja sebagai pemisnis film itu. Awalnya karena gue berjejaring lewat festival film. Sama kayak mungkin Chris. Mungkin lo ya kayak jatuhnya kayak punya pengetahuan yang cukup. Yang kaya banget akan banyak bentuk film dan bentuk audio visual. Karena pernah jadi kurator film. Lo ngejaga kayak keinginan buat berkarir di film tuh gimana? Kan lo sempet kuliah terus kemudian ikut festival film akhirnya. Lama lo jadi content creator. Baru kemudian sekarang banyak di film tuh ngejaganya. Ada keinginan buat berkarir di film. Oh. Gak menyerah gitu aja kayak. Kayak gue jadi content creator bagus nih. Gak tau ya gue kayaknya gara-gara. Kayaknya gara-gara ini sih gue dikelilingi orang-orang yang sangat support gue di film. Terus gue juga dikelilingi orang-orang yang sangat bukan sangat apa. Orang-orang yang sudah di dalam industri juga. Jadi saat gue pengen masuk ke dalam industri. Saat gue mencoba di dalam industri. Gue punya privilege dimana gue gak sesulit yang orang-orang bayangkan. Untuk masuk ke dalam industri itu. Jadinya kayak ibaratnya kayak gimana gue mau nyerah orang di langkah pertama gue udah dibantu gitu. Kayak gue udah dituntun gitu. Jadinya gue untuk menjaga itu tuh gampang banget. Justru karena kan dari sebelum gue jadi content creator. Cita-cita gue tuh itu gitu. Justru malah yang lebih dalam tanah kutip mempertahankan tuh justru mempertahankan content creatornya. Karena kan ibaratnya gue udah mendapatkan cita-cita gue nih sekarang gitu. Tapi balik lagi root gue kan awalnya content creator gitu. Jadi gimana cara gue bisa menjalankan dua-duanya gitu. Oh berarti yang content creator pun gak mau lu tinggalkan sekarang ya? Karena menurut gue gini. Content creator, menjadi content creator atau creating content tuh. It's a bit of part of, it's a little bit like filmmaking gitu. Yes. Ya kan? Itu kayak bikin filmmaking dalam partikel yang lebih kecil gitu. Betul, karena lu harus nulis juga gitu. Harus tau kamera juga. Betul, dan lu nge-reach penonton juga gitu. Jadi gue sih gak mau. Tau audience. Betul tau audience. Tau bagaimana cara menaruh punchline yang tepat. Bagaimana cara membuat tulisan yang lebih efektif gitu. Karena kayak menurut gue, gue tidak akan meninggalkan content creator. Karena gue merasa cara belajar tuh caranya banyak banget. Salah satunya adalah making content gitu. Kayaknya lu kayak ngasah pisau pelan-pelan aja. Betul, betul. Biar tetep tajam ya. Betul, betul. Kayak banyak kan orang filmmaker yang bikin film panjang, awalnya bikin film pendek kan. Nah sama aja gue kayak bikin film panjang mungkin one day tapi berawalnya dari, gue juga pernah bikin film pendek tapi cuma maksudnya salah satu belajarnya jangan cara bikin konten gitu. Gimana caranya nulis gitu-gitu. Sambil berlatih juga kita juga perlu nyari banyak reference dan juga perlu banget ikutan kelas-kelas yang memang bisa nambahin kapasitas kita, pengetahuan kita gitu ya. Salah satunya ikut festival. Dari Jakarta Film ini juga kita punya beberapa kelas yang memang mungkin bisa diikutin sama temen-temen. Ngomongin audience. Betul. Ngomongin, tadi kalau dengan Exuma kita ngomongin apa namanya apa yang terjadi di behind the scene-nya gitu. Dan itu kan bisa jadi.. Dari kacamata produser gitu. Iya, bisa jadi pengetahuan buat kita untuk kita kedepannya bikin another movie atau another content lagi kan. Even talksnya itu salah satunya adalah soal mental health dalam bekerja di industri perfilman. Which interesting banget tuh. Karena kan kanannya tinggi sekali. Iya, betul, betul. Lu bayangin deh, industri film kita tuh sekarang Indonesia bikin film tuh banyak banget sekarang. Ya setiap minggu suka ada film Indonesia yang baru gitu kan. Iya, seminggu tuh minimal 2. Iya kan, banyak banget kan. Bisa sampai 5 ada. Betul. Jadi lu bayangin, orang-orang itu yang mengerjakan film sebanyak itu, itu kan pasti tekanannya cukup tinggi loh. Belum lagi misalnya kru-kru yang ngerjain tiap minggu film horror misalnya. Terus pulang kan kayak, saya ketemu Kuntilanak. Kuntilanak lagi saya baru kemarin. Iya gitu kan. Gak ada ngasih lagi semuanya. Makanya kan Kuntilanak lagi makan nasi box gitu. Bang, bang. Oh minum tanget. Iya kan gitu. Tapi lu tuh sebenernya keinginan lu dari dulu tuh pengen sebagai aktor atau dibalik lain sebagai sutradara? Dulu pas kecil gue cita-citanya aktor. Cuman sempet bokap nyokap tuh agak kurang setuju gue jadi aktor. Kenapa? Kayaknya mereka jaman dulu balik lagi ya kan. Maksudnya gap generasi juga ya. Jadi orang tua tuh punya persepsi bahwa, Aduh aktor nanti hidupnya glamor nggak gitu. Nanti kamu tiba-tiba boros nggak gitu. Gue pake kalung emas kamu gimana, segitu tiba-tiba. Terus apa-apa. Papa takut kamu beli kuda terbang. Naik Pegasus. Kamu jangan naik Pegasus ya, nak. Iya, Pa. Tolong. Belinya simaknya. Jusan nyarinya. Udah poni masih ada kuda poni. Papa takut kamu beli rumah tingkat. Beli rumah tingkat. Iya, tapi gedung. Gedung rumah tingkat. Tapi buat kamu sendirian. Gak, Shay. Kayak Tony Stark. Iya, Tony Stark. Enggak, tapi memang ada sentimen itu. Baru saya gap, generation gap lah ya. Apa yang kita takut dengan bokapnya kok emang terlalu glamor itu tadi? Iya, takut kehidupan glamor. Kan jaman dulu ini. Kita ngomongin jaman dulu ya. Banyak kan berita soal artis yang tadinya terkenal. Tiba-tiba masa tuanya gak punya hartanya habis. Gitu-gitu. Nah bokap itu takut gue jadi hidup glamor. Terus tuanya jadi gak punya harta lagi. Gitu-gitu. Jadi kayak mendingan jadi sutradara. Atau mendingan jadi produser belajar supaya bisnis. Balik lagi kan lebih ke bisnis gitu. Bokap itu mikirnya waktu itu gitu. Tapi akhirnya kalo dari lu pribadi? Gua pribadi kecilnya cita-citanya jadi aktor. Tapi saat sempet di dalam narkotip dilarang tuh gua sempet melipir ke sutradara. Akhirnya gua suka dua-duanya gitu. Jadi cita-citanya gua, keduanya tuh masih jadi cita-cita utama gua. Nah sekarang lu udah pernah ngerasain keduanya nih. Ya lu yang sutradara bener-bener... Co-director waktu itu. Kalau yang bener-bener duduk sutradara belum ngerasain. Pernah film pendek. Pernah film pendek. Apa rasanya ketika saat itu? Apa? Ngedirect? Suka. Karena gua suka banget ngedirect. Udah-udah lu, misalnya lu merasa kayak, Ini lu akhirnya aku merasakan. Gitu. Gak sih. Oh akhirnya ini aku merasakan. Gak. Akhirnya enggak. Gitu. Cuman beda gitu doang. Cuman beda. Ya rasanya seru lah. Maksudnya. Itu kenapa kan gua juga bikin. Balik lagi, kenapa gua suka banget content creating. Karena basically content creating is directing in a small form. Gitu. Karena lu ngedirect. Ya kebetulan gua direct-nya direct diri sendiri. Cuman kan ngambil angle dari mana. Penulisannya gimana. Editingnya gimana. Itu kan ranah sutradara juga gitu. Jadi pas gua di bangku sutradara tuh, itu gua suka banget. Karena membuat sesuatu yang ada di kepala gua. Akhirnya di terjemahkan dalam sebuah form film tuh. It's crazy amazing gitu. Jadi sederhana kan pusing kayak. Lokasinya gak bisa dipakai nih. Kita masuk ke lokasi gimana. Betul. Ya itu mungkin ibaratnya kayak ini kali ya. Kayak pemain catur. Kayak atlet catur. Kita kan lihat kayak anjir capek banget lu mikir gitu. Tapi kan atlet catur pas ngelakuin itu kayak dia pusing. Tapi dia ngelakuinnya dengan sepenuh hati. Dengan suka ngelakuinnya gitu. Ya mungkin gua ngedirect juga gitu sih. Pusing, capek. Pastilah. Cuman kayak pas ngelakuinnya tuh kayak. Ya ini yang gua suka banget gitu. Gua mau capek untuk ngelakuin ini gitu. Dan film tuh kan kerja kolaboratif. Betul. Ketika kita bekerja untuk membuat film kan. Itu sih serunya sih. In a team, you have producer. That handle all the management stuff. And then you have director. That handle creative stuff. Creative stuff. Dan ketika kita membagi dan saling paham dengan porsi masing-masing. Kolaborasinya terbentuk. Dan itu menjadi jauh-jauh lebih menyenangkan dan mudah. Jadi pusing gak pusing sendirinya? Gak pusing sendiri. Gak pusing sendiri bagi-bagi lah. Ya. Betul. Kalau semua dikerjakan sama sutradara, meninggal dia. Gak mungkin. Capek bro. Capek bro. Kalau Nada ada keinginan apa dalam film? Mungkin. Kedepannya ya? Aku jadi personal banget sih nanya sama gua. Gua juga pengen tau dong. Iya dong. Lu harus sharing juga. Gua harus share ya. Lu mungkin punya naskah yang bisa lu sharing ke orang-orang. Lu juga mau nulis naskah cerita. Lu nulis juga gak sih? Gua dulu nulis. Gua dulu nulis. Tapi pengennya jadi produser. Gua pengen jadi produser. That's why gua mulai dari publisist. So I can understand the market. And the audience. And helps me to understand. Gimana cara menjembatani antara. Enak ngeluarin duit lo yang lebih enak ngeluarin duit. Bukan soal ngeluarin duitnya. Si nuit kan bisa nyari investor ya gitu. Gua lebih tertarik dengan. And how to manage the thingsnya aja sih. Gitu. Ya siapa tau siapa yang mau. Boleh. Boleh kita bekerja bersama. Iya. Gua udah berhasil sebetulnya. Gua udah berhasil sebetulnya. Cuma buat. Buat temen-temen komunitasan aja gitu. Gua belum cukup pede sih. Untuk bilang statement. Bahwa kayak. Gua bisa banget juga gitu. Tapi. Belajarlah ya. Gitu. Ini personal banget tuh. Naya sama gua. Gua kayaknya gak harusnya. Gak usah ditanyainya personal kayak gini deh. Kristus terlalu aja kayaknya. Iya santai aja. Gak apa-apa. Tapi lu di kulkas isinya apa aja? Terlalu. Ada daging gitu di pagi. 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 Di pagi makan apa emang? Ada daging lagi kok. Kalo itu genit. Kalo itu genit. Itu personalnya genit. Kalo kulkas kan lebih ke random. Anjir. Kenapa Naya dalam kulkas gitu. Kalo freezer udah ada. Gak, gak, gak. Itu balik lagi ke aneh tuh. Kembali ke random. Ada es krim lagi. Gak, beneran. Ternyata bukan sih. Gak, gak usah. Gak, bukan, bukan. Gak usah. Tapi merek yang sama. Oke, oke, oke. Brand yang sama. Eh, masuk sini. Bisa di sini. Eh, ayo. Bacakan, bacakan. Makan bareng. Ini bolong-bolong buat naruh itu kan sebenarnya. Digantungin. Bukan. Ini bukan chiller ini. Bukan. Jadi kapan dimulainya Jakarta Film League? Tanggal 23-27 Oktober. 27 Oktober. Nanti akan ada 3 lokasi. Yang pertama di CGV Grand Indonesia. Untuk film-film panjang. Terus ada di Taman Ismail Marzuki. Itu untuk film-film pendek. Dan juga kategori family time. Sama ada satu lagi di Merkure. Cikini. Untuk yang non-screening. Itu buat in talks, masterclass gitu-gitu. Oh di Merkure mana? Cikini. Grand Cikini. Grand Marking. Ada yang... Waduh bagus banget. Bagus. Tiba-tiba masuk. Masuk terus. Tapi ada yang ini nggak? Online gitu screen apa? Eh, ada. Online kita akan ada tayang beberapa film yang dikurasi secara online. Akan tayang di video.com. Video. Video.com. Jadi buat teman-teman yang di luar Jakarta juga bisa nonton. Betul. Oh itu nggak usah takut kayak tadi. Diajak ke Jakarta nggak usah takut. Nggak usah takut. Karena lu misalnya di Surabaya bisa menikmati juga. Tapi kalau lu mau ke Jakarta untuk nonton juga boleh. Nggak salahnya. Ya penting orang yang terpercaya ya. Iya. Jangan ter... Di Jakarta katanya dapet kerjaan. Tiba-tiba hilang aja kan. Jadi landem banget sih dari tadi nih ya. Gua liat-liat. Gua peratin. Tapi kalau beli tiketnya udah mulai dibuka dari kapan? 17 Oktober. Mulai tanggal 17 Oktober. Tiket sudah available di TIX ID. Tapi jangan khawatir karena kita juga akan tersedia secara on the spot. Oh bisa nonton juga? Iya. Tujuh. Kajiban dunia. Oh bukan nonton itu. Oh bukan nonton itu. Oh tujuh kajiban nyokata filmik coba. Mohon maaf saya pergi dulu. Tujuh kajiban. Jakarta film. Nomor tujuh ada Pegasus. Ada mas-mas lagi jadi dimasak. Ada film-film. Film-film internasional. Dari Indonesia dan dari luar negeri. Ada produser Exfuma. Detox. Ada editor yang kita kerjasama dengan film Hongkong. Terus juga ada Family Time. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton bersama keluarga. Ini juga tepat banget. Ada film, short film yang banyak sekali. Salah satunya yang menang di Cannes. Ada film dari Palm Dior. Palm Dior. Palm Dior apa Palm Dior sih? Palm Dior. Palm Dior. Palm Dior, ya itulah. Or gitu. Gimana judulnya membacanya ya? Ya betul. Itu juga boleh mas ya. Terus kita juga punya program yang kursus untuk teman-teman. Untuk dukungan kepada Palestina. Itu juga ada. Terus juga kita punya Her Story. Itu program khusus untuk perempuan. Tapi bukan untuk yang datang khusus perempuan ya. Kita punya film-film yang bertemakan. Tentang bertemakan perempuan. Dibuat oleh perempuan. Dan untuk perempuan. Nah itu tadi tujuh tujuh hal menarik. Yang ada di beating sama Christa. Nomor lima mencengangkan. Weiss. Apa itu nomor lima tadi? Aduh mas. Jangan kasih PRD mas. Jangan kasih PRD. Oke oke. Jadi buat teman-teman Tribuners. Buat yang tertarik banget. Buat yang penasaran sama Film Festival. Bisa hampir ke Jakarta Film Week. Tanggal 27. 23 sampai 27. Mundur dong dia. Dia nyamuk tanggal 27. Udah di terakhir. Dia bangun malam. Makin lama makin pagi. Weiss. Mundur weiss. Aneh banget. Mataharinya ada di barat. Kira-kira-kira. Iya amat dong. Iya salah ya. Jangan dong. Jangan ya jangan ya. Sorry sorry sorry. Hari terakhiran dong. Iya jangan dong jangan. Dari tanggal 23 sampai 27 Oktober. Ada tadi tiga tempat di kasih tau. Ada di CGV Indonesia. Ada di Tama Ismail Mazuki. Betul. Satu lagi di. Sama di Mercury Cikini. Keren. Master. Sama ada satu lagi di video.com. Oh iya. Itu buat yang lainnya di video.com. Jadi buat teman-teman Tribuners. Gila. 순it pow tombelani. E-cakatafilmax. Dan w w w w w w di j страх. Ditu lijami. W w illuminated gua. Tadu gilain. Ya Sinitinho. En captivate Jalan nih jalan sih. Hey. Hahahaha. Bagus. Amatnya ada pintu ke buka keluar nih. Daarולar. Wih itu kenapa wih itu. Cepat kan punya orang 230. Dan juga bisa dibeli di On The Spot On The Spot yang di CGV berarti ya? Semua Oke siap Thank you buat Christo Dan nada udah mampir Terima kasih Dan buat teman-teman Tribunus Thank you udah nonton konten Jangan lupa Tonton terus konten Tribunus.com lagi ya Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa